Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel Intro Intro Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop Disini saya menggunakan Photoshop CS6 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara Merubah foto menjadi raster Karena pada video tutorial saya sebelumnya Udah saya sampaikan bagaimana cara memecah warna untuk keperluan sablon Baik itu yang hitam putih maupun sablon warna Nah kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara merubah foto menjadi raster Untuk keperluan screen sablon Disini kita akan membuat raster untuk foto warna Bagaimana cara membuatnya? Baik, kita mulai Saya ambil sebuah gambar file open Saya ambil gambar ini Karena saat ini masih berlangsung Asian Game Saya ambil tema ini saja Kenapa membuat foto menjadi raster ini saya sampaikan dengan menggunakan aplikasi Photoshop Karena sangat mudah sekali Baik, kita mulai Nah ini adalah sebuah contoh gambar yang akan kita rubah Menjadi raster 4 bagian Yaitu CMYK Untuk keperluan screen sablonnya Oke, sebelum kita rubah menjadi raster Kita duplikat dulu gambar ini Ini saya geser ke sini Biar dia menjadi sebuah jendela berdiri sendiri Saya duplikat, klik kanan, duplikat Ini saya oke saja Saya memiliki dua buah gambar Ini saya keluarkan juga seperti ini Dua buah gambar ya Ini saya minimize Saya ambil yang ini Nah pada layar Perhatikan pada layar Ini adalah Ada satu layar Namanya background Masuk ke tab channel Nah disini Disini kita perhatikan Ini RGB formatnya Atau mode gambarnya RGB Red, green, blue Merah Hijau dan biru Seperti ini Nah sedangkan kita akan merubah ke bentuk CMYK Berarti modenya kita rubah Cara merubahnya disini Image mode Pilihnya adalah CMYK color Karena awalnya RGB color Kita rubah menjadi CMYK color Kita oke Nah disini berubah Di channelnya Ada cyan, magenta, yellow, and black Ada empat Nah langkah berikutnya Kita akan Kita akan Menjadikan Channel ini Menjadi sebuah Gambar Berdiri sendiri Berdiri sendiri Seperti ini kan berdiri sendiri nih Kita akan Rubah menjadi Berdiri sendiri Cahayaan magenta Yellow dan black Berdiri sendiri Seperti ini Caranya adalah Arahkan pointer ke kanan Di baris layar Ke kanan Klik Baru pilih Split channel Klik split channelnya Nah Ini udah berdiri sendiri Ini cyannya Ini magenta Ini yellownya Ini blacknya Nah pada tutorial saya sebelumnya Saya sampaikan hanya sampai disini saja Bagaimana cara merubah Menjadi Cahayaan magenta Yellow and black Itu pun dengan menggunakan aplikasi Corel Tapi Tapi kali ini saya akan menyampaikan Bagaimana cara membuat foto menjadi raster Dengan menggunakan photoshop Ini ya Cahayaan magenta Yellow dan black Oke Ini belum Belum merubah jadi raster Nah langkah berikutnya gimana Langkah berikutnya adalah Kita akan merubah Gambar ini Biar bisa Di aplikasikan ke Screen Sablonnya Caranya adalah Kita pilih dulu yang Cyan Ini Cyan Masuk ke menu image Pilih mode Pilih bitmap Nah akan tampil Kotak dialog bitmap Seperti ini Outputnya Menyesuaikan saja Apa yang dipilih Disini ya Terus Use nya Atau Metodenya Ini pilihnya ya Hallstone screen Hallstone screen Oke Kita oke Akan tampil Kotak dialog Lagi Hallstone screen Disini Frekuensinya 30 Dan 45 Ini settingan Saya saja Tidak ada Tidak ada Standar baku Untuk Membuat ini Kalau ini Kemiringannya saja 45 Terus Shape nya Mode nya Kita Shape nya kita ganti ke Diamond Kita pilih yang Diamond Diamond Berikutnya kita oke Nah ini hasilnya Ini hasil untuk Giant Atau Biru Biru Untuk Screen Sablon nya Berikutnya untuk Magenta Magenta Langkahnya sama Dengan Giant Pilih menu image Model Bitmap Setting nya Samakan Jangan dirubah Disamakan You set the top Hallstone screen Methodenya Oke Ini juga disamakan 30 45 Samakan Shape nya Diamond Terus di oke Nah ini untuk Magenta Atau merah Berikutnya Yellow Yellow Sama Tekniknya juga sama Image mode Bitmap Sama Juga Tidak perlu dirubah Setting nya Oke Kotak dialog House tone nya Sama juga Tidak perlu dirubah 30 45 Oke Nah ini untuk Yellow nya Atau kuning nya Berikutnya yang Black nya Atau hitam nya Caranya sama Image mode Bitmap Jangan dirubah Settingan awalnya Dari Cyan Magenta Yellow Dan Black Ini jangan dirubah Kita oke lagi Masuk ke kotak dialog House tone nya 30 45 Sama Shape tetap Diamond Terus di oke Nah inilah Hasil dari Raster Dari gambar yang Ini tadi Gambar ini Nah gambar ini Ini hasilnya Cyan nya ini Magenta nya Atau merahnya Yellow nya ini Atau kuning nya Black nya ini Atau hitam nya Nanti di Aplikasikan Ke Pembuatan Screen Sablon nya Nanti jadinya Seperti ini Hasilnya Gimana Cukup mudah bukan Dengan menggunakan Photoshop Kalau kita Menggunakan Aplikasi Corel Itu langkahnya Agak sedikit Berbeda Agak sedikit Panjang ya Tidak seperti Photoshop Kalau saya Ibaratkan Photoshop Satu langkah Kalau dengan Corel Itu dua langkah Gak apa Kalau Anda yang Tidak terbiasa Dengan Photoshop Mari belajar Photoshop Untuk Pembuatan Gambar Raster ini Sangat mudah Sekali dengan Photoshop Dan materinya Hanya seperti ini Tidak begitu Susah Oke Nah itulah Bagaimana cara Merubah foto Menjadi Raster Dengan Menggunakan Photoshop Semoga Tutorial singkat Ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Di Share Ke Teman-teman Anda Yang Membutuhkan Dan jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan tentunya Gratis Bagi Anda Yang Belum Berlangganan Jumpa Lagi Di Tutorial Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Bermanfaat Terima kasih telah menonton